Kisah tentang Merapi seringkali lebih bercerita tentang letusannya yang mengakibatkan begitu banyak korban manusia dan harta benda. Namun Merapi tidak semata gunung berapi yang memiliki catatan letusan berulang kali. Merapi adalah ruang kebudayaan yang mahal luas. Dari setiap sisinya menghadirkan begitu banyak kebudayaan. Salah satu tempat di lereng Merapi yang konsisten untuk terus menerus menjaga roh kebudayaan Merapi adalah Desa Tutup Nisor yang berada di Kabupaten Magelang. Di desa ini kegiatan terus dijaga. Kesenian yang dihayati sebagai bagian kehidupan yang tidak boleh ditinggalkan karena kesenian menjadi roh masyarakat desa. Bertani adalah profesi utama warga desa Tutup Nisor. Budaya rural yang terbangun ratusan tahun masih terasa di desa ini. Sitras Anjilin merupakan tokoh dari Tutup Nisor yang menjadi panutan warga untuk menjaga roh berkesenian di desa Tutup Nisor dengan mengadakan aktivitas kesenian yang selalu berhubungan dengan tradisi desa. Di Padepokan Cipta Budaya yang didirikan Yoso Sudarmo Ayah Sitras Anjilin, beberapa warga desa disela-sela aktivitas bertaninya melakukan kegiatan kesenian. Para warga baik tua maupun muda sering berlatih kesenian di Padepokan Cipta Budaya. Belajar menari, belajar mendalang, dan segala kegiatan kesenian yang lain. Sebagai anak bungsu dari Yoso Sudarmo, Sitra Anjilin mendapat kepercayaan dari keluarga dan masyarakat untuk mengelola Padepokan Cipta Budaya. Di tangan Sitras, Padepokan Cipta Budaya menjadi lebih terbuka bekerjasama dengan teman-teman seniman dari berbagai kota. Selain sebagai tempat kegiatan budaya lima gunung, Sitras menjadikan Padepokan Cipta Budaya tempat belajar dan berkumpul para seniman. Para seniman yang pernah berkegiatan di Cipta Budaya antara lain, Tanto Mendut, Suprapto Suryodarmo, Romo Kirjito, dan para seniman muda dari Yogyakarta dan Solo. Sampai saat ini, Sitras bersama warga Tutup Nisor telah menjaga aura kesenian yang menjadi roh kehidupan mereka. Kesenian yang melahir dari Rahim Lereng Merapi yang memberi mereka kehidupan yang kadangkala tidak ramah pada waktu tertentu. Tapi merapi bagi warga Tutup Nisor merupakan anugrah yang perlu disyukuri dengan cara mereka, yaitu berkesenian. Selamat malam Mas Adiwi Caksono. Hadirin sebelum saya memberikan ulu salam, Mas Adiwi Caksono ini sastrawan penyair, dan kita minta untuk memandu acara ini karena dia tahu banyak tentang komunitas lima gunung. Dan nanti akan banyak keterangan-keterangan tambahan supaya pergelaran ini atau kehadiran lima gunung lebih dipahami oleh Hadirin. Pertama kali saya mengucapkan selamat malam, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam Bapak Gunawan Muhammad selaku budayawan, dan saya kira Bapak dari para seniman, banyak seniman di Indonesia. Dan saya kira malam ini kehadiran Bapak Gunawan Muhammad penting sekali untuk hadirin, dan terutama saya kira untuk komunitas lima gunung, Mas Tanto Mendut dan kawan-kawan. Karena seperti Mas Adiwi Caksono, Bapak Gunawan Muhammad ini tahu banyak tentang komunitas lima gunung. Lalu ada Bapak Eros Jarot di sini. Saya kira Anda masih ingat Juk Nyakdin, Anda masih ingat musik-musik unik tahun 80, ya 70 dari Mas Eros, badai pasti berlalu. Ini Mas Eros juga hadir di sini, sahabat lama dari Mas Tanto Mendut. Kalau ada Mas Bre dan saya kira Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Acara Maneges Gunung tanggal 17-22 Desember ini adalah acara pungkasan bentara budaya. Dan kami sangat menginginkan supaya acara ini menjadi gom penutup yang menarik, karena lima gunung ini potensinya luar biasa. Kenapa kami sebut Maneges, Maneges Gunung? Karena istilah Maneges ini sebetulnya juga bukan usul dari tentara budaya, tapi justru dari Mas Tanto sendiri. Maneges itu dalam pewayangan gampang sekali dijelaskan, ketika banyak kesulitan lalu semar itu akan bertapa kungkum, kungkum di dalam air lalu kungkum yang sangat dahsyat itu namanya Maneges. Maneges itu kalau menurut rumusan Sujat Moko, budayawan itu adalah refleksi terus-menerus, mempertanyakan diri sendiri, mencari sisi-sisi apa yang kurang dari bangsa ini, sisi-sisi kekuatan bangsa ini apa, dan itu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa dan pemerintah ini. Padahal sudah budayawan almarhum Sujat Moko itu saya kira tepat. Kenapa kita tidak melakukan itu? Yang kita lakukan adalah Kongres Kebudayaan yang mislek di Yogyakarta yang biayanya berapa miliar, lalu juga Kongres Musik Etnik Internasional di Bali yang juga mislek karena listrik mati 2 jam dan konsumsi 150 untuk hadirin 500. ini pertanda alam saya kira ya Mas Tanto, kata Mas Tanto itu rumusannya Mas Tanto. Jadi saya kira Maneges gunung ini karena masyarakat komunitas yang ada di lima gunung ini selalu dalam pertemuan-pertemuan mereka itu selalu mencari diri, mencari apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, komposisi musik saya seperti apa. Misalnya nanti akan ada sajian musik dari Pak Riyadi, judulnya apa Mas Tanto itu? Kentrung. Misalnya musik Kentrung itu dulu komposisinya tidak seperti itu, tapi musiknya, iramanya menjadi diubah dan gerak tubuh dari penarinya juga berubah. Ini karena selalu ada diskusi. Saya kira itu yang perlu kami jelaskan pada hadirin dan dua hal lagi adalah besok jam 2 siang akan ada diskusi tentang komunitas lima gunung di ruang aula di belakang jam 2 siang, menghadirkan para pimpinan lima gunung dan kemudian sore harinya pada jam setengah 8 malam akan ada wayang kulit padat, wayang kulit singkat dengan dalam seh agung, ki seh agung juga dari kawasan lima gunung gitu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Tanto Mendut selaku Presiden dari lima gunung. Silahkan Mas Tanto berdiri di situ. Nah ini Mas Tanto menghadap Nabilin. Lalu kepada Bapak Sitras Anjilin selaku Ketua Komunitas Gunung Merapi, ada di belakang ini Mas Sitras. Lalu Mas Riyadi dan Mas Sujono, mungkin masih sibuk di belakang. Mas Riyadi dan Mas Sujono itu dari Komunitas Gunung Merbabu. Kemudian Bapak Supadi Haryanto, Mas Padi, ini dari Gunung Andong. Lalu yang terakhir adalah Bapak Ipang dari Gunung Sumping. Jadi ada lima orang ketua dan salah satu ketuanya Mas Tanto sendiri untuk Gunung Menorek. Saya kira demikian hadirin pengantar saya supaya tidak berpanjang lebar. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih Mas Haryadi. Mungkin kawan-kawan sebagian yang ada di sini pernah ke daerah Ketu dan sekitarnya di Gunung-Gunung itu. Mungkin sebagian sudah pernah bertemu dengan mereka. Tapi bagi yang belum pernah bertemu, saya kira sesekali perlu ke sana. Komunitas Timah Gunung ini sebenarnya komunitas-komunitas yang ada di dusun-dusun di beberapa gunung yang sudah ada sejak dulu. Seperti yang tadi disebutkan, ditutup ngisor, dusun-tutup ngisor itu di lereng merapi. Itu pemimpinnya Mbak Sitras Anjilin itu sejak tahun 37 pada depuan Jepto Budoyo yang didirikan oleh Bapaknya Beliyo ini. Kemudian di dusun-dusun yang lain juga sudah cukup lama. Tapi kemudian mereka sering bertemu, berkumpul dan bikin banyak acara, pementasan. Mereka bikin gedung pertunjukan sendiri dengan cara mereka sendiri, dengan biaya mereka sendiri. Dan mereka adalah petani-petani yang luar biasa yang setiap hari turun naik curang di gunung-gunung itu. Dan mereka punya semacam ikatan, kekerabatan kira-kira seperti itu. Dan ada festival lima gunung yang sudah 12 atau 11 kali? 12 ya. 12 kali yang ribuan aku nontonnya, soalnya bahkan puluhan ribu di desa-desa itu. Nah, ini komunitas tutup wisor nanti setelah ini ada wayang koran. Olakonya Cumpumanek Astokino. Tapi mumpung masih ada di sini, Mas Eros, saya terserahkan naik Mas. Sebelum Anda pergi, Anda jarang saya lihat di acara kok. Ini kebetulan datang, agak menakjubkan buat saya ini. Ya, ini Mas Eros, ini gunung dan urusan Jakarta yang ruwet itu orang? Ya, pertama-tama karena yang nyuruh saya seorang presiden, ya saya datang. Jadi, Mas Santo ini presiden yang melebihi dari presiden yang bakal datang. Kenapa? Tanpa pemilihan umum, tanpa apa sudah jadi presiden. Berarti kan lebih hebat. Jadi, saya memang pernah datang. Lalu sama Pak Budeno ya. Dia bilang kalau mau jadi presiden, eh wakil presiden yang bener, swan dulu ke Lima Gunung. Nah, ternyata setelah swan jadi dia menang gitu ya. Itu juga berkat, itu hanya Ki Mendut yang satu ini gitu ya. Lalu tadi saya dibisiki, kita datang ini, paling tidak membawa pencerahan dari Gunung. Harus selalu mengantarkan Manegis ini ke masyarakat yang sudah katu bundet ini. Jadi Mas, kalau mau merefleksi itu, saya kok cuma nidik. Melakukan refleksi itu yang terhadap sesuatu yang seharusnya, yang ada sekarang itu tidak perlu direfleksi terlalu jauh. Ini sudah terlalu bundet dan sebaiknya kita mencari yang seharusnya aja. Nah, makanya saya datang karena saya yakin bahwa saya masih ditawarkan yang seharusnya itu. Itu aja komentar saya. Jadi, pada yang belum pernah ke Lima Gunung, memang situ hukumnya setengah wajib kalau menjadi orang bener. Jadi saya anjurkan kalau ada waktu, tolong datang ke tempat yang Mas Tatoy. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti ada... Oh ya, arusawan dulu jadi presiden. Mungkin Pak Jokowi nanti. Sama-sama kurus. Urusan berat badan. Habis ini ada wayang orang. Dari tutup ngisor. Terus kemudian nanti ada pegawan Gunawan Muhammad. Pegawan Muhammad yang akan sedikit memberi tausiyah juga. Terus kemudian nanti ada pertunjukan seni yang berasal dari Lima Gunung. Ada kuda luping. Ada soreng. Ada kembang gunung. Ada gubolo gunung. Dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Berdasarkan catatan dari Mas Riyadi. Seperti kita kenal, Astogino atau Cukumane itu kita kenal di Ramayana. Seorang resi utama yang marah kepada istrinya. Ya, Mas ya. Gara-gara istrinya memperoleh sesuatu yang disebut Cukumane. Yang kemudian diberikan kepada anaknya. Namanya Anjani. Dan kemudian terjadi keributan gara-gara Cukumane ini. Dan menuduh atau mensinyalir bahwa setri dari Gotama itu memperolehnya dari Batara Soria. Temanya kira-kira erotisisme nanti akan dijelaskan oleh Bri Redana. Kalau soal itu saya kira nanti dia harus menjelaskan soal erotisisme dan Cukumane. Nanti akan saya panggil ke atas. Nah ini Mas Sitras, Mbak Sitras akan menampilkan Cukumane Astogino. Tepuk tangan. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton